Komunis itu apa sih ini? Komunis adalah sebuah ideologi pemikiran asalnya sebenarnya dia itu ngomongin ekonomi ekonomi ya? ya bentuk ekonomi komunis itu di di inisiasi dibentuk pemikirannya itu oleh seorang sosialis namanya Karmaks bukan Karma ya? bukan Karmaks orang Yahudi Jerman berarti itu real yang bentuk itu bukan orang kita nih? pendirinya yang pencetus ideologinya ya Karmaks itu ya orang Yahudi Jerman tapi bukan KPK ini didukung penuh oleh Bapak Soekarno zaman dulu Pak Soekarno sempat dukung loh nih itu kan dia membela petani dan buru ya kan? ya kan ide awalnya Soekarno adalah begini di negara-negara lain kekuatan politik nasionalis kekuatan politik berbasis agama kekuatan politik berbasis ekonomi komunis itu kan berkelahi kayak di Tiongkok misalnya kita bisa lihat kuncang tang perang dengan kuomintang kan gitu nasionalis dengan komunis itu perang nah di banyak negara itu gitu nah Soekarno itu bercita-cita membuktikan pada dunia kalau di Indonesia itu tiga kekuatan yang di negara lain perang di Indonesia itu enggak makanya dibentuk ideologi nasakom nasakom nasionalis agama komunis jadi basically semua dirangkul kekuatan politik nasionalis dirangkul misalnya yang nasionalis itu PNI misalnya dan kebetulan juga Pak Karno dari PNI kemudian yang berbasis agama seperti Masyumi Nahdotul Ulama walaupun kemudian Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno tapi kan NU enggak jadi itu tetap dirangkul kekuatan politik Islam dirangkul kemudian ada PKI jadi dirangkul juga jadi kalau dibilang mendukung penuh ya itu lebih disebabkan karena komunis itu kan ide-ide Soekarno di besarnya kan begitu mau merangkul semua kekuatan nah kebetulan PKI itu mendukung penuh Presiden Soekarno gitu sebagai pemimpin besar revolusi jadi wajar kalau PKI mendukung Pak Karno juga balik memberikan dukungan itu dalam politik wajar ini bentar lagi kan peringatan G30 SPKI ini 65 nih pemberontakan itu paling gencar di Jawa atau selain di daerah Jawa ada lagi apa di seluruh dunia ya kan sebenarnya film G30 SPKI yang versi Ordebar itu banyak dikritik oleh sejarawan ya walaupun memang ada beberapa event yang memang fakta itu kenyataan cuma kan opini nya yang digeser gitu loh bahwa kemudian ada jenderal-jenderal kita yang dibunuh ya itu fakta jadi sebenarnya yang harus dipahami adalah sebelum nonton film G30 SPKI itu dan gue masih seneng use film itu karena itu salah satu karya film yang luar biasa menurut gue ya itu jaman dulu kita nantikan banget ya setahun sekali men setahun sekali doang kita bisa nonton gratis di TV ya kan jadi sebagai sebuah film itu film bagus tapi saat ini masih diputer kali? enggak enggak diputer reguler lagi kan ada beberapa stasiun doang ya kalau dulu kan wajib kalau dulu semua stasiun televisi kalau jaman kita kan dulu cuma TVRI ya pasti muter lah film itu pasti kita nonton dan tiap tahun pasti kita nonton film itu sangat kita nantikan itu sampai pagi ya gitu jadi sebagai sebuah film itu bagus tapi sebagai sebuah apa ya penggambaran sejarah ya itu perlu kita pertanyakan lagi jadi sebelum nonton film G30 SPK itu kan orang harus sadar bahwa ini adalah perebutan kekuasaan aja ini satu momen dimana ada perebutan kekuasaan jadi komunis itu pengen berkuasa enggak di Indonesia ya pasti pengen pengen ya pengen pengen menggulingkan pemerintahnya Soekarno juga kalau dibilang menggulingkan sih sebenarnya enggak komunis enggak ya menurut pendapat pribadi gue PKI itu tidak punya urgensi untuk mengkudeta Presiden Soekarno sebetulnya PKI ini sebuah partai ya partai namanya Partai Komunis Indonesia disingkat PKI jadi PKI itu kan memang disupport sama Presiden Soekarno ya dikasih jabatan penting tokoh-tokohnya kayak Pak Subandrio kayak Pak DNID di Ponusantara itu kan banyak tokoh-tokoh PKI itu yang dimasukin ke dalam kabinet pemerintahan Soekarno gitu jadi rasanya PKI itu tidak punya urgensi nah persoalannya menjadi titik poin ketika kita melihat peristiwa G30 PKI dimana ketika Presiden Soekarno di diagnosis punya penyakit berat dan enggak lama lagi hidupnya nah disinilah kekuatan politik yang ada itu berembuk masing-masing di kubunya masing-masing pihak nasionalis juga bertanya hal yang sama after Soekarno ini siapa who is after Soekarno gitu loh yang berkuasa menjadi nakodanya Indonesia kan gitu loh kemudian dari pihak politik berbasis agama juga gitu nyari pemimpin setelah Soekarno ini siapa kira-kira gitu loh komunis juga melakukan hal yang sama partai komunis Indonesia juga menjagokan satu sama lain ya karena kan ini menjadi titik poin yang krusial gitu loh untuk mencari pemimpin karena apa kalau yang mimpinnya nanti misalnya tidak pro ke komunis atau anti komunis pasti komunis kan dibubari cuma kalau menang semua jadi sistemnya komunis ya dan ya seperti itu kalau komunis kan kalau sudah berkuasa dia tidak tidak mentolerir adanya oposisi jadi semua oposisi dibantai dimanapun negara komunis ada itu ya biasanya normalnya sesuai teorinya komunis itu tidak boleh ada oposisi tidak boleh ada partai lain ada kekuatan politik lain sikat semua pokoknya harus dia satu-satunya ya dia harus otoriter harus diktator makanya disebut kediktatoran proletariat gitu tapi untuk Bapak Ali sendiri ini Sepak Tarjangan PKI ini mendukung apa enggak sih? iya net 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 gue sih tidak kan gue pernah kita bahas di konten dulu sama Morik ya gue pernah bahas sama Morik gue ada setuju dengan ide-ide yang dicetuskan oleh komunisme juga ada yang tidak setuju gitu loh kan setuju bukan berarti gue harus masuk PKI kan gitu loh bahwa komunisme atau Partai Komunis Indonesia dalam slogannya misalnya memperjuangkan kesejahteraan burung tani ya kita setuju setuju kesejahteraan itu kan di tiap level harus diperjuangkan gitu kalaupun ada beberapa yang tidak setuju ya tapi lebih banyak tidak setujunya apa setujunya nih ya belum ditenis tapi pada intinya cita-cita komunisme untuk mensejahterakan ya tidak ada gap ekonomi yang begitu complang antara si kaya dan si miskin itu gue setuju nah nah masalahnya sekarang komunisme komunisme juga punya ide bahwa kalau ada ajaran agama budaya atau ideologi politik atau apa yang bertentangan dengan komunisme itu harus dibinasakan nah disitu letak persoalannya gitu loh disitu letak persoalannya makanya mereka nih berembuk nih kekuatan nasionalis komunis ya kan berembuk untuk mencari siapa sih pemimpin setelah Soekarno gitu ya kan akhirnya adalah ide untuk siapa nih di militer gitu loh yang dianggap pro-PKI pro-Sokarno kemudian siapa orang-orang militer yang anti terhadap Soekarno anti terhadap PKI gitu loh nah itu kan dibacanya seperti itu nah jenderal-jenderal yang tidak pro dengan atau anti dengan PKI dengan komunis nah itulah yang dijadikan sasaran gitu loh tumbal ya ada berapa jenderal tuh nih 6 ya ya apakah komunis PKI itu terlibat dalam penculikan jenderal-jenderal itu ya baik langsung maupun tidak langsung andilnya besar atau kecil pasti PKI terlibat pasti tahu peristiwa itu tapi 100% itu perbuatan PKI apa ada yang lain sih li kalau menurut lo li tidak langsung yang lain gitu ada makanya dulu sayang yus gue punya buku itu peninggalan bokap itu buku itu rekaman mahkamah militer luar biasa yang dipanggil toko-toko PKI yang terlibat untuk diadil itu gue dulu punya bukunya peninggalan bokap sayangnya hilang tapi sebagian udah gue baca itu buku resmi apa enggak nih resmi itu buku putih masuknya itu buku putih walaupun pemerintah yang ngeluarin ya waktu itu order baru ya jadi itu termasuknya buku putih lah itu rekaman persidangan makamah militer luar biasa disana gitu jadi adanya keterlibatan pasukan cakrabirawa walaupun kolonel saylan sebagai komandan pasukan cakrabirawa tidak tahu menahu tentang terjadinya apa adanya sebagian pasukan cakrabirawa yang kemudian tanda kutip menculik jenderal-jenderal itu terlibat itu membuktikan juga bahwa di cakrabirawa itu ada ada dua kekuatan kan gitu ada yang ya misalnya gini dia tetap setia kepada presiden Soekarno tapi dia anti terhadap komunis dia setia sama Soekarno dia anti sama komunis ya karena biar bagaimana presiden Soekarno itu masih dihormati dihargai sebagai the founding fathers gitu loh sebagai salah satu bapak pendiri bangsa jadi walaupun tidak setuju dengan apa itu upaya politik Pakarno merangkul PKI tapi Pakarno tetap dihormati sama mereka gitu loh nah tapi mereka tetap anti terhadap komunis tetap anti ya tetap anti karena ngerasa gak cocok ya ya letan kolonel untung ini adalah satu perwira perwira ya yang sangat loyal terhadap presiden Soekarno kemudian juga pro terhadap PKI gitu akhirnya digunakan lah kolonel untung ini untuk letan kolonel untung sorry letan kolonel untung ini untuk melakukan operasi yaitu kalau menurut gua asalnya itu sebenarnya dijemput dijemput ya ini pandangan gua pribadi setelah gua membaca beberapa versi ya tapi dijemput dibawa kemana ini ke istanaka jadi gini loh kalau menurut gua ada laporan kepada presiden Soekarno bahwa ada jenderal-jenderal itu ngumpul yang disebut Dewan Jenderal ya kan nah untuk melancarkan kup atau kudeta terhadap presiden Soekarno karena belum ada bukti maka gua pikir Pak Karno memerintahkan bahwa kan saya bukti gitu loh nah operasi ini penjemputan jenderal-jenderal itu adalah upaya untuk menyiapkan bukti itu bahwa jenderal-jenderal ini benar adanya Dewan Jenderal yang sering meeting untuk membahas pergantian suksesi kepemimpinan nasional ya dalam hal ini Presiden Soekarno gitu loh jadi Presiden mungkin Presiden Soekarno tahu dengan peristiwa ini tapi Presiden Soekarno itu tidak terlibat secara langsung hanya mungkin tahu Presiden kemungkinan besar tahu Presiden Soekarno dengan peristiwa ini kemungkinan besar tahu udah-udah ada berita ya dalam militer itu biasa ya bahwa ada pemanggilan mendadak panggilan dadakan dari Presiden kepada jenderal-jenderal itu gitu loh itu udah biasa dalam kalangan militer bahwa Presiden kemudian jam 3 pagi jam 2 pagi jam 1 pagi misalnya dadakan manggil menteri ataupun jenderal itu udah biasa sebenarnya sebenarnya operasi ini awalnya hanya menjemput jenderal-jenderal itu kemudian diinterogasi bahwa benar nggak ada Dewan Jenderal yang ingin melancarkan kudeta dari Presiden Soekarno buktinya di film buktinya di film itu ada jenderal yang suruh tanda tangan kan taken jenderal taken jenderal jadi operasi awalnya itu meminta hitam di atas putih ya kan pengakuan jenderal-jenderal itu akan adanya keterlibatan mereka dalam Dewan Jenderal yang ingin melancarkan kudeta politik tapi dalam proses operasinya tidak berjalan mulus ya kan ternyata ada yang kayak jenderal Nasution yang kemudian merasa ada yang tidak beres kemudian jadi gue nonton juga pengakuan pasukan Cakrabirawa jadi pasukan Cakrabirawa yang yang terlibat dalam operasi ini ini kesaksian mereka mereka itu memang dikasih tahu komandannya kalau gak salah letudul arif jadi mereka itu udah pada tahu bahwa jenderal ini berhianat terhadap mau berhianat terhadap Presiden Soekarno gitu jadi buat pasukan Cakrabirawa ini sebenarnya mereka sedang melaksanakan tugas suci untuk menyelamatkan kekuasaan Presiden Soekarno jadi buat mereka ini memang tugas suci tugas militer yang harus dikerjakan tugas negara gitu loh tapi menurut Pak Ali sendiri ini kan yang di film-film ini semua yang menumpas PKI kan Almarhum Presiden yang kedua Pak Suwarto menurut Pak Ali Bapak Suwarto ini benar gak sih yang menumpas PKI ya banyak isu seputar Presiden Suwarto berikut dukungan terhadap fakta-faktanya seperti ini seperti itu gitu tapi ya gue coba tetap objektif ya dalam melihat ya bahwa Presiden Suwarto orang yang anti terhadap komunis berarti dia anti terhadap PKI beliau real ya real anti PKI beliau itu adalah orang yang anti terhadap PKI artinya beliau ini jenderal salah satu jenderal angkatan darat yang tidak setuju dengan komunis tapi pada saat itu emang pangkatnya Bapak Suwarto udah jenderal belum udah tapi kenapa dia gak 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 kena culik gitu ya namanya kenapa gak tertera ya mungkin karena beda geng mungkin beliau gak gak ikut rapat itu kali ya ya kemungkinan Presiden Suwarto itu pada waktu itu jenderal Majen Suwarto itu tidak tidak ikut dalam geng jenderal-jenderal yang diajak bicara ini gitu sehingga Majen Suwarto itu tidak masuk list daftarnya gitu loh mungkin lebih netral kali ya nah situasi politik seperti ini Majen Suwarto itu kan melihat sebuah kemungkinan bukan Majen Suwarto itu pasti tahu yang gue ngomongin tadi gitu yang gue ngomongin tadi Majen Suwarto pasti tahu adanya peluang untuk menggantikan Pak Karno baik itu karena posisi kesehatan yang sedang tidak baik ya kan kemudian juga kekuatan politik yang saring beradu ini antara nasionalis dengan komunis ini kan ada benturan gitu loh Pak Harto itu melihat pada waktu itu ini ada kemungkinan gitu loh nah jadi sekali pukul dua orang rubuh ya kan PKI-nya rubuh Pak Karno rubuh gitu loh jadi Pak Harto mampu meyakinin Pak Karno dia siap mengembang tugas menertibkan ini orang-orang demonstrasi ya kan paska berita tentang jenderal-jenderal ini dibunuhkan ini sangat bikin marah banyak orang jadi orang pada demonstrasi dan itu memang dituduhkan 100% itu PKI yang melakukan itu karena penculikan selain jenderal kan ada beberapa topah agama yang digunuh itu oh itu setelah itu lain itu kasusnya berbeda lagi ini kita bicara peristiwa sekitar 30 September ya 1 Oktober itu tahun 1965 di Jogja juga ada Kolonel Sugiono itu ya kan yang jadi korban juga keganasan jadi setelah gue baca sumber kiri-kiri ini sebenarnya perebutan kekuasaan jadi kalau PKI yang menang pada waktu itu ya Presiden Soekarno kekuasaannya masih langeng kira-kira gitu dan pergantian dari Presiden Soekarno ke orang yang Presiden yang dari PKI ini pulus andai kata kalau PKI hari itu menang gitu loh nah sayangnya sejarah berkata lain kan yang menang adalah kubunya Pak Harto ya kan gitu loh sehingga kemudian PKI dihabisin jadi ini sebenarnya cerita perebutan kekuasaan saja gitu ada ya di militer juga sama jadi ada keterbelahan dan ini mirip cebong kampret yang sekarang ini mirip cebong kadrun ini mirip cebong kampret waktu milpres 2019 dan sekarang cebong kadrun jadi keterbelahan masyarakat Indonesia itu hari ini dengan 65 lebih kurang sama lebih kurang sama ada kekuatan nasionalis komunis disini ada cebong kadrun jadi ini kalau tidak dikendalikan dengan baik kan bisa kemungkinan terjadi hal serupa jadi banyak gue baca versinya pemerintah tentang PKI yaitu salah satunya film G13 PKI kesaksian jendel Nasution dan sebagainya banyak jendel-jendel bersaksi termasuk polisi yang ketangkap itu yang ditutup matanya itu pun gue baca terus kemudian ada wawancaranya dengan Peter F. Gonta jadi gue juga nonton gitu loh bahwa setelah gue nonton versi PKI juga bahwa Pak Harto itu tau kok peristiwa itu ya bener Pak Harto tau bahwa ada jendel-jendel itu akan dipanggil itu juga isu itu udah beredar isu bahwa ada beberapa jendel yang akan dipanggil ke istana oleh Pak Karno itu juga sudah beredar cuma siapa yang dipanggil kapan dipanggilnya itu belum jelas cuma udah ada daftarnya mereka udah tau lah ya Pak Harto udah tau lah ya si A si B ya bahwa ada isu bahwa jendel-jendel itu ada beberapa jendel yang akan dipanggil terkait isu Dewan Jendel jadi isu Dewan Jendel ini sudah sudah ada sebelumnya jadi pasti nih ada panggilan dari Presiden untuk mengklarifikasi soal Dewan Jendel cuma pemanggilannya siapa saja yang dipanggil kapan terjadinya itu belum pada tau termasuk Pak Harto tau gitu loh jadi kalau malam itu terjadi pasukan Cakra Birawa misalnya mendatangi rumah seorang jendel untuk mengatakan dipanggil oleh Presiden Kristana itu sebuah peristiwa yang biasa dalam militer gitu loh nah ini ada kecelakaan dalam operasinya bahwa ada yang mati terbunuh kenapa mati terbunuh karena itu tadi yang gue cerita sesuai kesaksian prajurit Cakra Birawa itu prajurit Cakra Birawa itu ngerasa mereka sudah dapat informasi bahwa jendel-jendel yang dipanggil ini sebenarnya mau mengkudeta Presiden Soekarno dianggap musuh negara gitu loh jadi ketika aneh-aneh ya terjadilah tembak gitu loh nah ini gue sempat menelusurius ini dari mana ide kalau tidak nurut tembak gitu loh ini ide dari mana gitu loh ini siapa yang punya ide gitu loh siapa yang ngusulin nah gue cari-cari itu gak ketemu gue cari-cari itu gak ketemu karena pasti ada yang ngusulin ini yang menginstruksikan ini ke prajurit-prajurit itu kalau melawan ya tembak tapi kabar emotinya siapa usulan siapa itu sampai saat ini pun belum 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 gue tahu siapa sih yang ngasih instruksi kalau misalnya hidup atau mati bawa gitu loh jadi ini siapa yang kasih instruksi ini gitu loh yang jelas sih ya kepala operasinya seharusnya letnan kolonel untung itu gitu loh seharusnya ya karena makmilupnya rekaman makmilupnya itu gue belum baca habis jadi kemungkinan let kolonel untung itu yang bilang jendal itu harus dibawa hidup atau mati ya jadi yang hidup inilah yang dipaksa Tekken Tekken suruh pernyataan bahwa adanya Dewan Jendal yang ingin melancarkan kup terhadap Presiden Soekarno gitu tadi jadi mereka setelah melakukan itu ya mereka senang-senang aja serius mereka memberitakan di RRI bahwa telah terjadi ya kan satu peristiwa 30 September atau gerakan 1 Oktober dibacanya gestok gitu ya karena kan sebenarnya peristiwa itu memang antara 30 sama 1 Oktober 30 September sama 1 Oktober kalau Presiden Soekarno itu bilangnya gestok jadi G30 SPKI itu versinya order baru istilah itu kalau istilahnya Bung Karno itu Pak Karno itu adalah gestok gerakan 1 Oktober nah ini harus dibaca sebagai perebutan kekuasaan jadi dendam turun-temurun ini yus antara PKI sebenarnya kan sebelum peristiwa 65 juga udah terjadi yus di bawah itu teman-teman berantem ya kan yang satu komunis yang satu bukan komunis ini di bawah ini berantem itu udah sering terjadi yang lu bilang lu bilang misalnya ada Kiai yang dibunuh misalnya oleh orang PKI gitu loh ya itu kan semacam fenomena gunung es yang terjadi di bawah itu sebenarnya gontok-gontokan antara pemuda Islam dengan pemuda komunis misalnya itu di bawah udah sangat keras jadi peristiwa G30 SPKI atau peristiwa gerakan 1 Oktober gestok itu sebenarnya adalah puncaknya puncaknya dari semua pertentangan politik yang ada ini oke siap teman-teman untuk kita mengakhiri segmen ini kita dengarkan pesen-pesen Bapak Ali apa nih agar negara kita ini tetap utuh dan bersatu ya kalau menurut gue kita tidak lagi menggunakan apa ya slogan-slogan atau ya itu kan peristiwa masa lampau generasi yang masa lalu bahwa negara kita sudah negara kita masih resmi melarang komunisme sebagai sebuah kekuatan politik jadi gak bisa orang bikin partai-partai komunis di Indonesia masih belum bisa itu yang harus diingat di Indonesia masih dilarang bikin partai komunis gitu loh dan komunisme itu juga bukan ideologi yang sah di Indonesia ini ideologi yang sah itu adalah Pancasila gitu kan itu pertama jadi jangan dibesar-besarkan lagi nih cerita ini gitu loh udah kita melangkah ke depan aja mau Pancasila mau komunisme toh sebenarnya yang paling penting itu adalah kita hidup rukun damai masalahnya nih ada kecurigaan orang agama kalau komunis berkuasa orang gak bebas lagi melaksanakan ibadah karena komunisme itu memang musuh terhadap agama nah ini kan kekhawatiran ini yang harus kita duduk bareng gitu loh sesama anak bangsa gitu loh kita harus duduk bareng gitu loh apakah benar gitu kan jadi gue sendiri memang tidak pro ke komunis tidak tapi juga objektif lah memandang komunis karena tujuan terpentingnya kita harus tetap bersatu sebagai kekuatan anak bangsa ini untuk membangun negara kita membangun bangsa kita supaya bisa hidup lebih sejahtera gitu loh ya kan bisa hidup lebih damai lebih rukun dalam perbedaan sebab kalau gak begitu Indonesia ini kan banyak suku bangsa ya kan banyak agama ya kan jadi kalau sampai kita tidak bersatu ini wah repot ini gitu bisa terjadi yang aneh-aneh bisa kita pecah belah dan sebagainya dan itu menguntungkan orang-orang yang negara-negara yang ingin mencaplok menguasai iya karena kita negara kaya kan gitu jadi poin satu negara atau satu kekuatan mau menguasai satu negara itu adalah pecah belah dulu kekuatan politiknya dipecah belah semua dulu kekuatan politiknya supaya mereka gontok-gontokkan dulu supaya mereka gak fokus lagi dalam membangun ekonomi membangun politik membangun militernya supaya lebih kuat sebagai bangsa yang kuat bangsa yang sejahtera gitu jadi tidak perlu dibesah-besarkan bahwa sekarang kita ini Pancasila itu kan udah fix jadi komunisnya gak usah ditakutin lagi kita udah fix Pancasila oke teman-teman itu dari penutup pendapat Bapak Ali kalau menurut saya penutup saya jangan sampai ngerebut suami orang jangan sampai ngerebut istri orang jangan ngerebut hak-hak orang apapun itu kita harus tetap bersatu NKRI harga mati selamat menikmati terima kasih telah menikmati